harus pakai sesuatu guys ya action halo semua selamat datang di channel alfiondikjaya channel yang membahas tentang gadget aplikasi game barang unik dan sekali ngevlog kali ini gue kedatangan sebuah kamera guys ya tapi kameranya itu ya kamera yang yang kamera gitu ya seperti yang kalian baca di judul langsung aja tanpa banyak bahasa basi langsung aja kita buka apa itu barangnya ya benar gue sekarang ini jadi Sony fanboy oke langsung aja kita buka barang apa ini barang ini adalah sebuah tas ini tas gratisan diskonnya guys ya dan ini bukan lumix tapi ini Sony nah ini Sony yang paling murah tapi paling mewah itu guys ya fiturnya guys ya kenapa bisa bilang paling murah paling mewah karena seperti yang kalian baca di judul ini wow ini kotaknya guys ya langsung aja gue buka aja sehargi fitur yang namanya apa ya namanya optical zoom steady jadi steady 35x 21 megapiksel dan juga 24 wide angle wide angle lens 3,0 cd screen gitu guys ya guys tapi ini cocok digunakan bagi yang fotografer guys ya kalau videographer gue masih bisa belum bisa color gradingnya guys ya langsung aja kita buka apa saja isinya disini ada gratisan tripod dan di atas seharusnya V VGT R640 dan LCS U11 seharusnya gratisannya guys ya set set kita langsung buka saja karena sudah sudah pernah sudah dicoba juga sama buahnya sorry guys udaranya dingin banget guys dan seperti ini ada buku panduan disini ada suratnya disini ini gue dibelikan guys ya yang penting gue minta Sony yang bisa ngezoom gitu Sony bisa ngedom disini ada surat dari Sony kartu pos jadi kalau ada garansi dia masih ada garansinya lihat disini ada garansi garansi ada bacaan ada label wah masih ada label apaan tembus sony nya mantap 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 ini garansinya kalau ada garansi ini bisa langsung claim kalau seumpama kenapa-napa itu guys ya oke wow dan disini hehehe dan disini ada harganya juga tidak usah disebutkan kemarin sempat ke wah ini ini Sony yang terbaru guys Sony A6500 atau Sony A6400 yang gue demen-demen banget kamera apa barunya dan ini adalah penampakan kameranya set wow ini ada kabarnya ya paling gak gue sekarang sudah lebih proper kalau moto-moto atau video-video cuma gue gak sangat disaingkan videografi nya cuma HD sekalian gue cerita sedikit juga karena sudah ini videografi nya masih HD belum Full HD masih 720p tapi sudah ada resolusi Youtube dan juga Facebook dan baterai nya masih baterai seperti baterai VAP atau sama seperti baterai mainannya bukan baterai mainan ya guys baterai VAP kadang kan dikibuli itu sama toko baterainya baterai mainan bang bukan juga ini baterai semacam baterai VAP gitu guys semacam seperti ini bisa lihat ini kamera ini masih langsung HDMI kalau ngecharger dan juga ngirim data pakai kabel seperti ini ini baterai nya ini gue bahas sedikit baterai nya bismillahirrahmanirrahim nah ini baterai nya gue masih cocok cocokan baterai nya intinya seperti ini seperti baterai nya VAP atau vapor atau tanya orang bukan ngespray untuk bocil nah ini ini 1500 mAh ini A2 tapi ada yang 3000 mAh ada yang 4000 mAh baterai nya seperti baterai nya VAP gitu ya guys baterai nya powerbank powerbank kecil kadangkan pakai baterai seperti itu dan disini memori nya gue itu sudah pakai memori yang bisa adapter jadi memori nya itu sudah pakai adapter jadi ini kalau seumpama memori nya habis ini kan ada memori external memori nya habis itu bisa langsung itu bisa pakai memori kecil HP smartphone gitu langsung aja mudah-mudahan ini masih bisa dan kalau masalah hasil foto dan video lihat di masuk ke channel di link di atas sini atau gue tampilkan ini hasil fotonya doang atau videonya di atas sini tidurkan sampai jumpa manifest tampilkan tadi sudah masih Hollywood kita langsung aja kepada intinya guys ini ada mungkin masih bisa sedikit ya guys ya eh gua coba sedikit udah-udahan bisa ya bisa Oh bisa-bisa dibuka nah ini yang bikin non-aktifkan dan lalu tekan kembali daya disini disini menunya ini sangat mudah dipahami kalau kalian mau belajar fotografi videografi mungkin ya bisa ya ya bisa semacam videografi tiktok mungkin kawai atau hyperlapse atau apa itu ya mungkin bisa karena kalau generasi seperti YouTube Facebook juga bisa karena tapi ya bisa kalau dipaksakan Oke jadi seperti ini guys di sini ini ada menu-menunya lihat menunya nah menunya standart banget disini menunya itu cuma ada eh PC dan juga disini ukuran-ukurannya itu cuma 16 mending 9 dan megapikselnya gua tadi sebut-sebutkan juga 20 megapiksel dan dia masih masih ya semacam Sony H300 lainnya kalau andaikan gue bisa ini Sony A6500 oke tapi lanjut aja disini Sony A H300 nya ini sudah sudah ada ukurannya HD TV melihat dari HD TV atau mencetak A3 dan memotret dengan ukuran gambar kecil atau lampiran email yang mencetak mulai dari 3-3 mencetak hingga 3-3 ukuran A3 plus 4-4 ukuran gambarnya ukuran gambar YouTube ada guys ya ukuran gambar YouTube loh Wow terbiasa di sini ada exposure-nya ada kalau tetapi sudah ada di sini cuma untuk ngezoom shutter speed tidak ada sih tapi cuma ada equalizer wet balance ada ya wet balance kayaknya ada dan ini ukurannya ukurannya untuk film yaitu ukurannya untuk film itu 720p atau 1280 kali 720p dan kalau ukurannya itu sudah terhenti lampu af banyak nih tapi standard ya ukurannya semacam kamera-kamera seperti apa ya seperti kamera pocket ya guys ya ini kalau menurut gua ukuran video dia masih HTC atau PAL jadi masih ukuran TV-TV tabung mungkin paling file-nya itu masih seri jadi shutter speednya udah ada buat balance iso dan juga ada ini ukuran efek-efeknya gitu tapi semacam ada zoom digital pintar yang bisa membuat dia tuh ngezoom tetapi tetap steady oke itu aja itu aja fiturnya sedikit sekali fiturnya guys cuma ada exposure dan juga efek-efek seperti biasa seperti biasa serta speed dan juga wet balance wet balance satu ada tapi wetband standar sedangkan starter-sehatah speed mungkin ada nggak bisa bikin cinematic slow-mo dong guys tidak bisa bikin cinematic slow-mo guys tapi hasilnya seperti itulah bagian bang gimana kesan pemakaiannya atau head on atau review singkatnya atau kesan yang pertama selama gue pakai Sony H300 ini dia itu rezumnya oke oke banget rezumnya dan kau dilihat di banyak orang seperti kaffri day atau tempat-tempat karnaval itu lainnya pada pakai Sony eh lainnya pada pake Canon atau apa namanya sayang itu eh Fujifilm Nikon biasanya kan Canon Fujifilm Nikon gue pakai Sony sendiri uh rasanya tuh seperti punya iPhone atau Samsung gitu guys ya di semacam kalian tuh mendapatkan pujian ya kameranya kok bagus Sony mahal ya pasti gitu orang-orangnya sama sekali kalau kalian pakai iPhone ataupun Samsung gitu intinya guys ya di Mark III tuh kan sama R5 tuh kan harganya 70 jutaan atau 50 juta ke atas tapi ini bodinya mirip R5 ataupun Mark III V7 Sony tapi di harga 3,5 jutaan gitu guys ya wah sangat-sangat enviable buat gue guys ya oke begitu dulu dari guanya akhirnya curhatan dan juga review dan juga unboxing yang sudah di unboxing cuma gua ditipu masalah baterai fab dan juga baterai mainan nih guys kemarin sudah pernah posting-posting juga ya selama channel ini masih ada generasi hurid masih ada guys oke mungkin begitu dari guanya kalau kalian punya mohon maaf dan sampai ketemu di video selanjutnya see you again double again triple again peace you you you